Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi Master Sword yang tidak keluar lasernya gitu Jadi saat kalian aim kayak gini, tuh lasernya tuh nggak keluar gitu Dan mungkin kalau ini adalah game Zelda pertama kalian dan kalian nggak tahu mekaniknya Dan sebenarnya saya juga baru tahu sih dan ya ini adalah game Zelda pertama saya gitu Jadi Master Sword ini akan keluar lasernya kalau darah kalian penuh gitu Jadi ya kalian untuk cara mengatasinya tinggal kalian makan aja sih Makan makanan gitu atau mungkin buah-buahan terserah kalian gitu Atau ya nggak ada temporary hearts-nya nggak jadi masalah sih Dan setelah kalian aim kayak gini, nanti bakal keluar gitu lasernya Dan menurut saya keren aja sih, kayak gini gitu Menurut saya fun aja sih bisa ngeluarin laser pedangnya kayak gitu Kayak lightsaber ya, walaupun lightsaber nggak keluar kayak laser kayak gitu Dan nanti bakal mengurangi energi ya dari Master Sword-nya Dan menurut saya sih untuk Master Sword-nya sendiri untuk ngecaset 10 menit ya Kalau nggak salah 10 menit in-game gitu Dan ya memang lumayan lama sih untuk main 10 menit in-game-nya ya Kalau 10 menit di relive kayaknya nggak selama di in-game sih Tapi itu dia sih untuk videonya gitu Mungkin nggak tahu video tutorial atau mungkin hanya tips atau mungkin hanya ngobrol doang Tapi intinya gitu doang, untuk mekanik dari Master Sword sendiri Kalau darah kalian nggak penuh, walaupun misalnya cuma ngurang 1.4 atau mungkin setengah Itu nggak akan keluar untuk lasernya gitu Nah, awalnya saya juga mikirnya, kenapa nih Master Sword-nya, kenapa gitu Saya juga bingung kan, tadinya kok keluar laser, sekarang tiba-tiba nggak keluar laser Apakah rusak gitu ya, apakah mungkin Master Sword-nya memang udah nggak ngeluarin lagi Atau mungkin memang recharge untuk lasernya Ternyata ya, memang darah kalian harus penuh gitu Untuk ngeluarin lasernya gitu Dan walaupun kalian misalnya lasernya kalian cuma lempar-lemparin doang Kayak gini gitu, kalian cuma main-mainin doang Ini bisa mengurangi durability dari Master Sword-nya gitu Dan ya, kalian juga bisa melihat disitu udah kedip-kedip merah Dan nanti kalau broken, nggak akan bisa dipakai dan harus ngecharge 10 menit lagi gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching, bye-bye Sampai jumpa